Halo semuanya, jumpa lagi di perjalanan saya dan ini adalah video part kedua perjalanan naik kereta api Argo Semeru kelas kompartemen switch dari Jakarta ke Surabaya yang tarifnya hampir menyentuh angka 2 juta rupiah. Dan video part 2 ini perjalanan kita lanjut dari kota Cirebon, singkat cerita kereta api Argo Semeru tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Kejaksaan selama 5 menit. Dan setelah itu melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Purwokerto ke Bumen Jogja Solo sampai dengan ke Surabaya. Jadi kereta api Argo Semeru ini rutenya dia via lintas selatan, gak lewat lintas utara seperti Malang, Batang, dan seterusnya. Nah, kok Malang sih? Semarang, Suri Semarang maksudnya. Bagi kalian yang belum tonton video part 1-nya, silahkan ditonton dulu untuk link videonya ada di kolom deskripsi. Bagi yang udah nonton, makasih banyak dan selamat menonton video part keduanya. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa siapin dulu cemilannya supaya nontonnya lebih nikmat. Terima kasih. selamat menikmati 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 Oh, ini kita melintas langsung stasiun Bumiayu. Aduh, banyak yang kelewat nih stasiun-stasiunnya. Sorry ya, saking enak ya. Saking bingung saya, Mon. Ini-ini-ini ya. Nah, kalau nggak salah ini namanya jembatan Sakalibel. Sakalibel Bumiayu. Sakalibel Bumiayu. Nah, itu perbatasan Brebes sama... Ini masuk apa ya? Banyumas kalau nggak salah nih. Banyumas, iya. Dia masuk ke Banyumas kalau nggak salah sih. Dan kalau menurut saya sih dengan harga tiket 2 juta rupiah dengan servis makan seperti yang tadi dan seperti yang ada di part 1 sih kalau menurut saya agak kurang ya. Yang pertama, pilihan menunya itu kurang banyak. Cuma ada berapa ya? Nggak nyampe 5 menu kalau nggak salah deh. Terus, porsinya kurang banyak. Pokoknya kurang wah lah. Kayak terkasan biasa aja. Dan itu tuh cuma dapat 2 kali makan. Yang pertama, makanan ringan. Yang salat-salat itu. Terus, yang kedua, makanan berat. Dan makanan berat ini saya ambil stick. Nah, kalau saya ambil yang ayam woku, itu yang pakai nasi. Selebihnya, kalau kalian mau makan, bisa beli di kereta makan atau di restorasi yang berada di tengah. Atau kalian kalau males jalan ke tengah, nanti bisa minta bantuan ke praminya atau pramugarinya atau pramugaranya gitu temen-temen. Dan saya cukup dehidrasi sih naik kereta yang satu ini. Soalnya minumnya dikit gitu. Dehidrasi. Jadi kita kayaknya harus bawa botol minum tambahan ya. Biar nggak dehidrasi. Walaupun memang minumnya bisa minta lagi sih air mineralnya. Cuma kan nggak enak kalau kita bolak-balik minta. Dan di kereta ini juga nggak disediakan dispenser buat isi ulang air. Itu sih. Jadi kalau kita misalnya bawa tumbler atau botol minum tuh, nggak tahu tuh isi ulangnya di mana. Seharusnya mah disediain ya. Atau minimal kayak di bis-bis gitu lah. Ada dispenser yang bisa digunakan buat nyeduh kopi dan lain sebagainya. Setelah menempuh 4 jam perjalanan dari Jakarta, akhirnya kita tiba di stasiun Purwokerto. Dan stasiun ini menjadi pemberhentian ketiga dari kereta api Argo Semeru. Untuk tarif Jakarta ke Purwokerto, kelas kompartemen switch ini dibanderol dengan harga 1.100.000 rupiah. Oke teman-teman, kita sudah berada di stasiun Purwokerto. Dan jam 10.41 dan disini sekitar 5 menit. Dan pisang turun dan kerokok disini ya. Disini nasbak juga. Om, gimana kesannya naik ini? Wah. Wah, cukup menguras kantong ya. Gaji sebulan habis. Asli jajan saya sebulan, Pak. Iya, iya. Oh, jadi kalau di belakang ini, kalau misalnya bawa barang banyak bisa terus ini? Iya. Bagas. Masuk, masuk. Oh, masuk. Lihat ya? Oke. Kalau ke sana ada yang terbatas. Oh, ada yang terbatas. Di sini ya? Oh, iya. Yang pentingnya kan buat sepeda. Misalnya yang mudik nih, banyak bawahnya kan? Iya. Bisa terus ini nih? Bisa terus ini nih? Iya. Oh, iya, ada koper-koper. Oh, iya, ini lagi yang buat kaya koper. Oh, iya. Berarti ini nggak bayar lagi apa gratis? Kalo misalnya, oh, gratis. Oh, ini bagasi khusus untuk penumpang kompartemen. Kompartemen. Oh, nanti dikasihnya gini, Pak. Kartu ya? Iya. Biar nggak ketuker. Kalau bagasinya di mana? Kalau penumpang eksekutif, boleh gasih ini? Oh, nanti bisa ya? Oh, khusus kompartemen. Oh, nanti di Balai Asap Anggara itu ditambah krein buat koper. Oh, lebih dirapiin lagi ya? Iya, iya. Bisa bikin kereta pembangkit. Sembrakan? Bisa pembangkit ini, Pak. Sembrakan juga ya, Pak. Oh, iya, iya. Bisa, Pak. Mereka pembangkit. Bisa buat sepeda. Masih bisa nggak masuk ke sepeda? Bisa harusnya. Makanya jangan rapah. Kalau buat sepeda gimana, Bang? Bisa nggak masuk ke sini, Bang? Misalnya buat sepeda lipat gitu? Sepeda bisa. Oh, bisa ya? Masih sini ya? Bisa. 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 Berangkat dari stasiun Purwokerto. Jangan buru-buru tidur dulu karena kita bakal melewati beberapa terowongan dan juga kita bakal melewati sebuah jembatan kereta api yang sangat terkenal di Kabupaten Banyumas, yaitu jembatan kereta api Serayu. Ngeliat daerahnya ini tuh hati jadi kayak pengen jalan-jalan di sini gitu. Belusukan-belusukan nggak jelas. Jalan-jalan nggak jelas. Naik transportasi umum. Menyusuri daerah-daerah di Kabupaten Banyumas ini. Kayaknya sih seru banget ya. Soalnya kalau dilihat-lihat tuh daerahnya enak banget gitu. Bukit-bukit terus kayaknya damai dan tenteram banget. Seperti ini nih. Simulasi malam hari. Gokil. Kalau dimatikan kayak gini. Kalau masih ada lampu di bawah jadi nggak gelap-gelap banget. Betul ya lampu di bawah ini bisa dimatikan atau nggak. Cukup sih. Udah siang lagi. Ganya-ganya. Ada. Ganya-ganya. selamat menikmati nah di sebelah kanan itu bekas percabangan jalur dari arah terowongan ke basen yang lama jadi sebelum terowongan ke basen yang baru ini dibangun jalan kereta apinya itu persis di dekat atau di pinggir sungai serayu saya pernah ngalamin sekali doang sih waktu itu pas lagi naik kereta api serayu dari arah Jakarta ke Purwokerto nah kita melintas langsung stasiun ke basen selamat menikmati 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 yang sebelum ny Asyik banget ya Yuruhuhuhuhuhu K 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 selamat menikmati selamat menikmati ini rapi, mantap tinggalkan bantal di tempat duduk duduk anda tidak untuk dibawa pulang nah ini ini masih dilem tuh kayaknya perlu di laundry sih ini coba kita cium ya wangi gak wangi sih kayak baru di laundry gitu wanginya wangi-wangi laundryer lah nah ini udah main tebal selimutnya ini sih bed cover ya maksudnya udah tebal bisa-bisa buat bantal juga ini kalau gak buat alas gitu biar lebih empok kita cobain kopinya jadi aromanya sih kuat banget kopinya enak gitu aroma-aroma kopi mahal lah nah di kopi ini ada ini creamer terus ada brown sugar dan ini ada tropicana slim nih buat yang diabetes saya pake ini aja bagi anda yang akan dan mengakhiri perjalanan di stasiun ke Bumen kami persilahkan untuk mempersiapkan diri oke teman-teman kita udah di stasiun ke Bumen jam 11.43 itu si abangnya turun disini yang tadi naik dari Gambir jadi ongkos dari Jakarta Gambir ke Bumen ini tuh 1.500.000 tetep ya ini stasiun ke Bumen juga udah bogah banget sekarang peronnya udah tinggi atapnya udah oh iya gak kebagian peron nah kalau ini toilet kereta yang eksekutif toiletnya masih manual semuanya beda sama toilet kereta kita nah ini udah kosong nih yang tadi abangnya turun disini 2 jam 11.46 perangkat dari Kabir Men ini juga ada kosong depan ada kosong katanya tadi di Jogja ada Patara naik ini masih ada banyak ini bukan kopi aja nih kalau enggak tadi saya lihat sih tidak ini apa ini beli kak itu di prank biasa siapa yang dipesanin siapa yang dipesanin gak tau dia juga wah oh ini buat anda semua pas 3 oh enggak ini udah ambil saat udah ambil saat udah ambil saat udah ambil saat udah mungkin kalau ada yang diseduh jangan diseduh sih jangan diseduh biar nanti saya bawa aja oh ini ngebom ceritanya bom soalnya masuk pre-opnya juga ke iya ke regular ke orang banyak buat duit iya pak tadi saya makanya udah koordinasi ini kalau ada yang nge-prank-nge-prank ini ada yang nge-mesen ini berapan satu ya kak kok ini siit kok orang pada pada banyak duitnya ini buat dia semua berarti kak main buat 4 hari korban bom tapi bukan bom nih ya sekarang domben nih ini apa ya mbak bumbu ireng ayam bumbu ireng 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 kas mana nih kas ini ya mana dok tadi naik di mana pro kerto pro kerto oh dari pokerto ini berarti terima kasih terima kasih baik jadi ini mau disipan disipan di mana boleh boleh ini isinya apa sih pak boleh coba buka ya boleh ya maaf 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 nasi ini ya berarti ya kebutuhan buat sih lagi lapar oh iya ini makanan kondangan ini kondangan ini apa ini ya kan ada adusannya nih ayam entok telur ini makasih ya ngasih bingkis siapapun yang disasak ini bebek ya dari teksturnya oke teman-teman jam 12.06 kita udah tiba di stasil Botowarjo ternyata disini juga ada pengisian air lagi seksan letak di stasi yang terse di stasi kek yang dikuk di stasi kek di stasi selamat menikmati 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 semoga ya selamat menikmati 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 Seperti ini kereta eksekutifnya, eksekutif 500 ribu pada Jakarta ke Jogja, lumayan nyaman juga sih eksekutifnya, standar lah. Setelah jalan kaki selama 3 menit akhirnya kita tiba di kereta restorasi, jadi seperti biasa kereta restorasi ini tuh letaknya berada di tengah-tengah rangkaian. Dan biasanya untuk kereta eksekutif, di ruangan kereta restorasinya itu terdapat musolah yang lumayan lebar seperti yang ada di depan kita ini. Tapi untuk wudunya di toilet ya, dan disitu juga disediakan sendal buat wudu. Mantep sih sekarang, kereta udah ada musolahnya. Dan ini dia ruangan restorasinya. Beli kopi-kopi. Kak ada kopi kak? Ada. Mau dong? Mau berapa kak? Satu aja. Iya. Kopi kak. Ada kopi yang mana? Ada kopi yang sama coklat. Mau kecederannya kopi. Coklat atau coklat? Coklat? Ada coklat jahe. Hah? Coklat jahe. Coklat biasa. Coklat jahe. Coklat biasa gak? Coklat jahe kayak gimana tuh? Walaupun ini kereta eksekutif yang membawa kereta kompartemen, tapi disini gak ada acara masak-masak secara langsung. Jadi makanannya ini tuh makanan-makanan yang diangetin. Nah, terakhir saya naik kereta yang ada acara masak-masakan secara langsung itu ketika naik Argo Bromo Anggrek dari Surabaya ke Jakarta. Ini aja. Beli ini aja lho kak. Iya. Ini aja. Ini aja. Saya. Ini juga elap ya? Iya. Makasih ya? Ini masanya 10x10s. Nah, pengaksekutif itu Rp 50.000. Terima kasih telah menonton. 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 berarti diangetin lagi gak sih kak ini yang naikkan baru tadi baru lagi yang tadi pagi kalau selesai oh berarti boleh ya kalau makannya mau siang aja berarti gak harus pagi nah ini yang mau nasi saran saya ambil ayam woku ayam woku ceramitan kak orangnya oh masih ada yang berbeda gue gak bisa makan bebeda jadi apakah worth it dengan harga 2 juta dari Jakarta ke Surabaya kalau menurut saya sih kalau bagi kalian yang berduit sih worth it tapi saya yakin sih mereka-mereka yang berduit setelah naik kereta ini tuh sebagian pasti ada yang bilang gak worth it atau mungkin kemahalan tapi kalau bagi saya sih jelas ini kurang worth it ya karena kayaknya saya bukan target pasarnya karena menurut saya ini terlalu mahal 2 juta sedangkan masih banyak pilihan moda transportasi lain dari Jakarta ke Surabaya yang ongkosnya dibawah 2 juta dengan fasilitas yang juga lumayan mewah dan servis makan dan snack yang melimpah ruah gitu temen-temen tapi kalau kalian penasaran pengen cobain kereta kompartemen ini ya boleh-boleh aja sih tapi ya kalau bisa kalau misalnya duit kalian pas-pasan ya jangan ikut sampai ke Surabaya jangan maksain sampai ke Surabaya saran saya cukup cobain sampai Jogja aja dari Jakarta ke Jogja itu view-nya lumayan cakep sedangkan dari Jogja ke Surabaya menurut saya view-nya biasa-biasa aja dan bagi kalian yang baru pertama kali coba saran saya sih naik kereta pagi jangan naik kereta yang malam itu kereta bima karena kalau naik yang malam kayaknya rugi banget ya gak bisa menglihatin pemandangan tapi memang kesan pertama kereta ini menurut saya mewah banget ya dari permainan lampu di interiornya terus juga pramugari-pramugarinya yang ramah-ramah dan mereka melayaninya secara profesional terus juga yang saya suka dari kereta kompartemen ini tuh bagian pintu yang bisa dibuka tutup dengan tombol itu yang bikin saya tertarik naik kereta ini sih sebenernya dan bagi kalian yang belum pernah ngerasain naik kereta-kereta mewah dari PT KAI kayak slipper luxuri terus kereta luxuri atau kereta apa ya itulah saran saya mending langsung aja naik si kompartemen ini karena kalau kayak kereta-kereta slipper gitu kayak slipper luxuri tuh menurut saya gimmick doang gitu makanya saya gak tertarik untuk mencoba kereta itu tapi ketika si kompartemen ini di launching saya langsung tertarik banget pengen mencobanya karena ini tuh kereta yang bener-bener slipper dan juga bener-bener menjaga privasi penumpangnya tapi sayangnya gak pake kasur ya terus juga kursi dari kereta kompartemen ini tuh menurut saya sendiri kurang empuk dan yang saya suka lagi tuh dari kereta kompartemen ini adalah kursinya jadi kursinya ini tuh udah elektrik semua gitu pokoknya ini kursi yang jarang saya temukan di kursi-kursi bis malam kelas atas jadi ini kursinya udah bener-bener mewah banget mungkin setara dengan kursi persawat first class kali ya kalau kalian pernah naik pesawat saya belum pernah naik pesawat gitu kan sih dan yang sangat disayangkan dari kereta kompartemen ini tuh adalah ada beberapa finishing-finishing kecil yang kurang diperhatikan mungkin pengerjaannya terlalu diburu-buru kali ya atau kejar target kali ya sehingga banyak finishing-finishing kecil yang kurang diperhatikan jadi agak ganjil gitu bagi saya selamat menikmati kawan warisan leluhur kita selamat menikmati iya kak sorry maaf 30 menit lagi kita akan segera sampai sehingga saya untuk mau klir oh iya oke ini berarti keretanya pulang lagi ke sana oh besok oh besok pagi jam 9 oh langsung puter berarti oh iya oke siap terima kasih kak siap kasih ya kak siap iya kak monggo oh ini anduk besar lagi kak jadi setiap mau nyampe itu dikasih lagi oke siap kasih ya kak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya kekurangan selanjutnya itu speakernya ya kalau di bagian belakang sini gak terlalu kedengeran jadi saran saya sih mending dikasih kayak audio audio kecil disinilah satu buat pemberitahuan oke nih udah mau sampai keretanya telat 5 menit 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 6 4 5 selamat menikmati kita sampai juga di stasiun Surabay Gubeng ini adalah tujuan akhir dari kereta api Argo Semeru dan nanti kereta ini balik lagi ke Jakarta sebagai kereta api Bima yang berangkat jam 7 malam dari Surabay Gubeng oke kita lihat-lihat dulu gak ada yang tinggalan oke kita keluar pencet yang ini gimana pak kesannya tidur ya kayaknya tidur ini enak banget enak banget masih banyak ya Bang masih Bang Alhamdulillah Oke selanjutnya kereta api Argo Semeru akan menuju ke Surabaya kota Nah setelah itu nanti malam balik lagi ke sini sebagai ke api Sampai jumpa lagi Argo Semeru perjalanan yang luar biasa mantap Terima kasih Terima kasih Saya bakal nginep semalam di Surabaya kubung Tapi belum tau sih ini bakal nginep dimana karena belum pesan penginapan nanti random aja Ini dia musholanya Oke ini kita lanjut Jadi kalau kalian mau lanjut ke terminal Bungurasi itu nanti bisa ke Waru dulu ya naik kereta api lokal Terus ke Bungurasi udah dekat banget Nah ini kita keluarnya lewat sini Kita mau makan-makan dulu Mas Alam mau langsung balik naik Pandalungan Terus Bang Jarwis mau nginep disini Sama Mas Wira mau nginep juga disini Besok mereka baliknya Stasiun Surabaya Gubung Pertama kali saya turun disini Waktu itu pernah sih naik disini kalau gak salah pas tahun baruan deh Ini ada nomor juga Point Coffee Wah enaknya nih Ini Gubung Lama Gubung Lama ya Gubung Lama ya Oh iya Gubung Lama ya Yang kanan Gubung Eh yang kiri Gubung Lama Oh iya ini Gubung Lama Ke sana Gubung Baru Oh Warung Pojok ini Lumayan terkenal juga nih Warung Pojok ini Oke teman-teman jam 18.18 abis makan Terus Bang Wira tadi udah ke penginapannya Di My Life Hotel apa namanya gitu Yang ada disana Nah ini saya Bang Jarwis Bang Alam mau ke stasiun lagi Surabaya Gubung Jadi saya nginep bareng ikut Bang Jarwis Gimana Bang mau daeng ya Ada disana Disana banyak sih emang penginapan Oh banyak Tapi kualitasnya itu loh Kayak biasa aja gitu Cepai Cepai ya Enggak kalo di kota-kota gini kan Misalnya banyak gitu Oh saya ngerti Oyo Oyo gitu Di daerah kota gini Malah lebih parah dibanding Medaeng Iya Malah lebih parah Berarti kita mau ke Medaeng nih Secara fungurasi ya Iya Berarti naik kereta hampir lokal Turun di Waru Lokal terakhir jam berapa? Setengah 8 Ah iya setengah 8 Masih ada Berarti kita Masih lama Bang setengah 8 Ada jam 18.43 tadi Oh 18.43 ada Yang lokal 18.43 ada ya Yang lokal 18.43 ada ya Tidak ada Ini Surabaya Gumbang lama Yang baru tuh disebelah kanan sana Nah ini dia tiketnya Kereta hampir sindro Tarifnya 5.000 kak maaf tanah kiri yang terjalu sangat ini setelahnya supas kak ya supas dulu masuk baru sindrom kasih setelahnya supas dulu ya supas dulu baru sindrom ini pas duluan kak ya iya abis ini abis supas oh sebenernya supas juga lewat warung iya tapi tiketnya udah abis jadi kita misalnya sindrom emang bisa lokal gitu ya kan ada limitnya udah kaya karl ya kalau kaya karl nanti nah ini kak supas masuk di jalur 1 sedangkan itu disebelahnya di jalur 2 ada kereta api penataran yang baru aja tiba dari arah belitar via malang jadi sebelum keretanya dateng para penumpang itu gak boleh masuk ke peron mungkin untuk keselamatan kali ya dan ternyata kereta api supas ini tuh dia menggunakan rangkaian kereta kemenhub yang ekonomi tapi seatnya 2-2 gitu keren juga ya ekonomi seat 2-2 kereta api lokal gini setelah kereta supas diberangkatkan kita pun berpisah dengan bang alam bang alam melanjutkan perjalanan kembali menuju Jakarta bersama kereta api pandalungan yang berangkat dari arah Jember bang alam masih bawa bingkisan nasi bebek dari fans setianya tuh jadi kereta kita dan kereta bang alam itu selisihnya gak jauh beda ya berangkatnya ya dan ini adalah kereta yang akan kami naiki menuju ke waru yaitu kereta komuter sindro dan ternyata baru tau saya sindro itu pakai rangkaian KRDI kayak gini atau kereta real diesel Indonesia dan yang saya kangen naik kereta jenis KRD seperti ini adalah suara mesinnya yang kayak suara mesin mobil nanti deh kalian denger aja dan ternyata kereta sindro ini cuma bawa 4 gerbong kereta aja jadi pendek banget dan disini kita langsung aja naik ke dalam dan cari kursi yang kosong karena kursinya ini tuh sistemnya acak alias bebas suaranya gitu loh suara tutupnya nah ini dia kangen banget saya suara diesel hidroliknya kayak naik mobil ya iya kayak naik buso tuh aduh kangen banget sumpah asli pak asli asli yang asli asli se asli 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 selamat menikmati terima kasih mas oke kita sudah sampai di stasiun waru nah stasiun waru ini tuh yang lokasinya berseberangan dengan pintu keluar terminal bungu rasi selamat menikmati stasiun waru ini tuh perbatasan Surabaya Sidoarjo kita langsung ke Medaing nih efek belum ngopi kita kesana ya kesana untuk ke Medaing kita lurus nanti ambil ke arah kanan nah ini kita sudah sampai di bawah playovernya dari sini kita langsung ambil ke kanan-kanan nah setelah kita jalan beberapa 100 meter ini baru ketemu satu penginapan mendekati pintu masuk terminal bis bungu rasi kita pun menjumpai banyak sekali penginapan dan ini dia pintu masuk terminal bis bungu rasi Surabaya nah jika kalian ingin penginapan yang bener-bener murah dan low budget kalian bisa masuk ke dalam terminal di dalam terminal itu ada sebuah penginapan yang harganya murah banget cuma 25 ribu rupiah saja bagi kalian yang penasaran dengan penginapannya kalian bisa tonton video saya yang ada di layar kaca ini ya tapi ala kadarnya ya penginapannya ya tapi lumayan lah buat ngelepas lelah gitu dan penginapan yang akan kita singgahi kebetulan gak terlalu jauh dari pintu masuk terminal bis bungu rasi penginapannya ada di depan sana kurang lebih sekitar 100 meter lah dari pintu masuk ini oh disini penginapannya oh berarti penginapannya di atas ya di atas ada ATM juga di atas ini apaan sih bang bangunan apa ini ya kayak pasar gitu bukan ruko ruko biasa tapi di ini ya bawah ini ada minimarket nah kita naik ke sini langsung ketemu dengan ATM itu ada toko buku kita kesini tempatnya sih agak gumbuh gitu ya iya oh ini langsung loginya nih kita dapet kamar yang di depan sini ini non AC ya non AC lumayan sih tadi tuh infonya ada yang AC yang AC 180 sampai 200 dan yang non AC itu 130 dan yang non AC ini cuma 3 kamar doang katanya dan kebetulan masih ada kita lihat satu-satu yuk fasilitasnya ada apa aja ini non AC pakai kipas tapi gak ada ventilasinya jadi sirkulasi udaranya gak tau gimana deh kalau siang pastinya ada lampu ada step kontak disitu ada kipasnya tadi om Jarvis di sebelah sana kipasnya lumayan gede di ruangannya juga lumayan gede ini agak kecil ruangannya saya suka yang kecil-kecil kayak gini enak aja kita gak kegedean gak mau wajir disitu ada air ada air putih ada TV-nya monitor ini ada hanger ada laci-laci ada tempat sampah ada setelah jeruk colokannya disitu doang wah ini gak boleh ngerokok disini walaupun non AC disini ada arahan kiblat kiblatnya ke arah sana ini toiletnya nih penting nih toiletnya oke lebar gede walaupun emang gak terlalu bersih tapi kayaknya sih bersih ini cuma kotor-kotor ini-nya doang tapi masih oke lah kayaknya gak ada air panasnya juga kalau menurut saya sih 130 kalau buat sekedar transit kayak dadakan gitu ini warit-warit aja sih cuma kalau buat liblan kurang sih kayaknya emang ini buat hotel transit deh transit tadi busanya transit sih di depan oh disini ada anduknya juga udah handuk tadi ini dikasih anduk semutnya biasanya sih tipis masih tebelan yang tadi di tata kompartemen oke temen-temen terima kasih banyak telah menonton video ini dan sampai jumpa di video perjalanan berikutnya untuk video berikutnya nanti ada di layar kaca sini nah ini nih tonton yang disini oke penasaran saya besok kembali ke Jakarta naik apa apakah saya lanjut ke Bali kita lihat aja nanti oke terima kasih dan sampai jumpa saya mau istirahat dulu ini udah jam berapa nih jam setengah 10 nih tadi ngobrol-ngobrol sama abangnya Ruiz dulu sih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax